Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya akan membahas tentang Cara install Moodle Di atas Webserver Nginx Di Ubuntu 18.04 Tutorial ini adalah request dari Andi Rasuna Darsono di Youtube Oke sebelumnya itu saya sudah pernah memang Membuat tutorial install Moodle Di Ubuntu 18.04 Pakai Apache Webserver Caranya sebenarnya sama saja yang beda itu nanti Di konfigurasi Nginx Ini yang paling membedakan di Nginx Baik Di sini sudah ada VPS Ubuntu 18.04 Yang masih baru Hanya sudah update saja Yang digunakan masih sama Sama semua Kecuali webserver nya Oke pertama kita install Nginx nya Karena ini kan sudah Kita update Oke Nginx sudah Sekarang install MariaDB Untuk database nya Setelah MariaDB terinstall Kita jalankan dulu MySQL Secure Installation Oke ini password root nya belum ada Jadi kita enter Set root password Yes Masukkan password root Remove anonymous user Yes Disallow root login remotely Yes Remove test database Yes Dan reload privilege table Yes Setelah itu kita konfigurasi MariaDB nya Oke kita pasang di bawah MySQL D Oke kita taruh saja disini Nah ini langsung kita copy Konfigurasi untuk InnoDB Oke kita save Setelah melakukan konfigurasi MariaDB Jangan lupa restart MariaDB nya Oke Sudah aman Selanjutnya kita membuat database untuk Moodle Oke ini Perintahnya membuat database Membuat user untuk MariaDB Dan memberikan hak akses ke user tersebut Oke Tahap database sudah selesai Lanjut ke PHP FPM Nginx ini pakai PHP FPM Jadi ini yang kita install Ini saja yang beda Kalau pakai Apache Modulnya Apache Untuk membaca PHP Setelah PHP terinstall Kita konfigurasi PHP nya Dengan mengubah file php.ini Lihat kalau pakai PHP FPM Nginx itu beda lokasi file php.ini Oke yang pertama Memory limit Kita cari Memory Limit Kemudian Upload Max File size Konfigurasi-konfigurasi ini Disesuaikan dengan kebutuhan Post Max 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 Execution Time Max Input Time Cgi Fix Path Info Ini kita hapus Comment nya Lalu yang di set jadi 0 Setelah itu Time zone nya Ini diisi Asia Jakarta Untuk WIB Dan ini kita lepas Hapus comment nya Lalu kita save Oke Jangan lupa untuk restart PHP FPM nya Setelah konfigurasi Jadi engine X Butuh Service ini Jalan Oke Ini sudah beres Selanjutnya Kita download Modul Modul yang digunakan disini Masih sama Versi 3.8 Kita download Dan langsung Extract Setelah Extract Modul Selesai Kita siapkan Folder Untuk Modul Ini buat Folder Modul Slash Data Ini untuk Nyimpan data Data yang akan Di upload nanti Di Modul Kemudian untuk Yang tampil Web nya itu Di Web Kalau tutorial Line itu Datanya itu Slash Far Modul Data Ini tinggal Disesuaikan saja Kalau ada Perbedaan Selanjutnya Konfigurasi Nginx Server Block Untuk Subdomain Moodle .devnext.com Ini Subdomain Yang saya Gunakan Untuk Tutorial ini Jangan lupa Di Pengaturan DNS Record Sudah Domain Subdomain Sudah Diarahkan Ke IP Server Masuk Ke Directory Konfigurasi Nginx Dan Membuat File Server Block Oke Ini Konfigurasi Server Block Jalan Di Dokumen Yang digunakan Ini Lokasi File Rode Dokumen Untuk Web Kemudian Ini File Yang akan Dibaca Pertama Kali Di Directory Tersebut Akan Mencari Index .php Kalau Enggak ada Cari HTML Tidak ada Cari Untuk Modul Data Ini ada Alias Kemudian Yang utama Untuk Menghubungkan Nginx Dengan PHP Ini Harus Terhubung Dengan Manggil Unix Socket PHP FPM Oke Kita Save Setelah Itu Di Uji Dulu Nginx Minta Apakah Ada Sintax Yang Error Oke Tidak Ada Kesalahan Kita Restart Oke Status Active Running Tidak ada Masalah Ini Coba Kita Tes Dulu Baik Ini Sebenarnya Sudah Bisa Dijalankan Instalasinya Tapi Akan Lebih Baik Lagi Kalau Ini Ini Kan Statusnya Masih Not Secure Masih HTTP Kita Akan Instal HTTPS Atau Memasang Sertifikat SSL Itu Tidak Harus Tapi Lebih Baik Lagi Kalau Itu Terpasang Kita Bisa Pasang SSL Gratis Dari Let's Encrypt Kita Pasang Dulu Repository Untuk Start Bot Bisa Tidak 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 enter oke ini otomatis update setelah enter jadi ini tidak perlu dijalankan lalu kita install surfboard dan plugin untuk nginx saya clear dulu oke instalasinya sudah selesai untuk surfboardnya sekarang kita request SSL untuk subdomain moodle.devnext.com oke yang membedakan kalau apache pakai ganti opsinya disini jadi apache enter masukkan alamat email untuk notifikasi kalau SSLnya akan expire masa berlakunya 30 hari agree license term of service ini share email bisa dijawab no oke sebelum install SSL ini pastikan sudah normal diakses melalui http oke sekarang kita jawab dua supaya nanti redirect otomatis redirect dari http ke https oke sekarang kita uji lagi kita browse refresh baik disini sudah secure sudah ada icon gemboknya kalau tadi masih not secure pertama pemilihan bahasa english next selanjutnya confirm path ini lokasi directory nya ini alamat web nya tidak bisa diubah modal directory nya tidak bisa diubah kemudian kita ganti data directory nya slash data oke sesuai tadi pada saat pembuatan directory lalu next setelah itu pemilihan database setelah itu pemilihan database kalau pakai myscale pilih myscale ini pakainya maria db lalu next selanjutnya database setting ini adalah konfigurasi database dan user tadi yang sudah dibuat database name nya modal user nya adalah usr modal database password nya secret next oke selanjutnya kita harus menyetujui license copyright klik continue kemudian modal 38 ini memerlukan extension extension nya ini dan status nya harus oke semua oke harus aktif nah ini harus terpenuhi semua requirement nya kalau tadi belum HTTPS ada keterangan disini belum HTTPS tapi tidak wajib lalu continue proses instalasi sudah berjalan oke ini menjalankan instalasi nya satu per satu mulai dari sistem antivirus dan seterusnya ini kita lihat pesannya sukses semua ini sangat banyak mudah-mudahan tidak ada yang error oke sudah selesai sampai ke bawah lalu continue selanjutnya mengisi informasi untuk akun administrator ini yang tanda seru merah ini yang wajib diisi ini kita masukkan password lihat lihat syaratnya minimal 8 karakter ada satu angka satu huruf kecil satu huruf besar dan karakter lain yang bukan angka bukan huruf oke enter untuk save password oke masukkan alamat email setelah itu update profile kita lanjut dengan frontpack setting masukkan nama misalnya e-learning devnext shortname e-learning frontpack summary deskripsi ini adalah e-learning setelah itu save change modul sudah selesai di install di atas web server nginx ubuntu 1804 jadi caranya secara umum sama saja dengan apache yang membedakan pertama nginx pakai php fpm ini ada php fpm oke konfigurasinya ini sama saja bisa dikonfigurasi yang sama dengan apache jadi cukup jalankan php fpm ada servisnya ini wajib jalan dan konfigurasi server block oke sekian selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati